Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube channel YuniNeh Di video kali ini Aku mau membuat bolu tape kukus Disini aku menggunakan 2 buder telur Bolu tape ini rasanya enak banget Dan hasilnya juga super lembut Nah untuk bahan-bahannya sudah ada Di depan kita ini Yang pertama ada 150 gram tape singkong Kemudian ada 90 gram tepung terigu Aku menggunakan segitiga biru Protein sedang Lalu ada 2 buder telur Selanjutnya ada 90 gram gula pasir Atau boleh disesuaikan dengan selera 1 sendok makan susu bubuk 1,5 sendok teh SP 2 sendok makan minyak goreng Dan ada 65 ml santan Nah pertama-tama kita akan menghaluskan dulu Tapi singkongnya Ini sumbu tengahnya sudah aku buang ya teman-teman Lalu boleh kita tekan-tekan Menggunakan punggung garbu seperti ini Setelah dirasa dia sudah cukup halus Sekarang kita sisikan dulu Oke lanjut kita siapkan wadah Lalu masukkan gula pasirnya Tambahkan Masukkan telur Juga setengah sendok teh Lemusifier Di sini aku menggunakan SP Setelah itu kita akan nyalakan mixernya ya teman-teman Di sini gunakan kecepatan yang paling maksimal Dan akan kita mixer Sampai dia mengembang Putih, kental dan bercecak Nah kira-kira sampai seperti ini sudah cukup Kita boleh matikan dulu mixernya Dan sekarang aku akan masukkan tape singkong Yang sudah kita haluskan tadi Setelah itu akan aku mixer sebentar Sampai tercampur rata Dan sekarang akan kita masukkan 90 gram tepung terigu Protein sedang Masukkan juga susu bubuknya ya teman-teman Ini sambil kita ayak 65 ml santan Kita masukkan juga Atau setara dengan 1 bungkus santan karak kecil Kita aduk sebentar Setelah itu kita akan tambahkan 2 sendok makan minyak goreng Untuk minyaknya ini boleh diganti dengan margarin cair Dan sekarang kita akan mixer lagi Sampai tercampur rata Kita gunakan kecepatan rendah saja Setelah kita mixer sebentar Lalu aku juga menggunakan bantuan spatula seperti ini Kita impun semuanya Dan pastikan seluruhnya tercampur rata Oke sekarang disini sudah aku siapkan loyang plastik Yang sudah aku olesin dengan margarin Ini ukurannya 20 cm Nah kita tuangkan seluruh adonan ke dalam loyang Setelah itu boleh kita ratakan Menggunakan lidi seperti ini Kita putar-putar Boleh juga dihentak-hentakan Dan sebelumnya tadi Sudah aku siapkan panci untuk mengukus Ini airnya sudah mendidih ya Sekarang kita masukkan loyangnya Dan akan kita kukus kurang lebih selama 30 menit Kita gunakan api sedang cenderung agak kecil Dan aku disini menggunakan panci yang tutupnya kaca Tapi ada lubang kecilnya ya teman-teman Untuk jalan uap keluar Tapi kalau teman-teman ragu atau takut airnya menetes ke dalam adonan Untuk tutup pancinya boleh dialasin menggunakan serbet atau kain bersih Lalu setelah 30 menit kita kukus Sekarang akan kita angkat Lalu kita keluarkan dari loyangnya Dan ini dia bolu tapi kukus kita sudah matang Hasilnya cantik ya teman-teman Super montok banget Setelah itu boleh kita potong-potong Lalu langsung saja akan kita icipin Dan untuk tampilan dalamnya seperti ini Untuk hasilnya dia masya Allah juga super lembut banget Empuk sekali Rasanya juga super enak Harum, wangi Dan untuk rasa tapenya itu loh teman-teman Dia berasa banget Oke selamat mencoba untuk kalian semuanya Semoga berhasil dan semoga resep kali ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum